Kabar terbaru aturan nama di KTP tanpa gelar akademik dan keagamaan maksimal 60 kata. Berikut ini aturan baru pembuatan nama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP. Dilansir Tribunews.com, Kementerian Dalam Negeri diketahui telah menerbitkan aturan terbaru soal penulisan nama dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Permendagri tersebut berlaku mulai tanggal 21 April 2022 lalu. Dalam aturan tersebut memuat peraturan pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata. Selanjutnya, nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Lebih lengkapnya berikut syarat terbaru pencatatan nama di dokumen kependudukan. 1. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. 2. Jumlah karakter paling banyak 60 karakter termasuk spasi. 3. Jumlah kata paling sedikit dua kata. Hal yang dilarang dalam pencatatan nama di dokumen kependudukan antara lain 1. Nama tidak boleh disingkat. 2. Tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. 3. Tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan di akta pencatatan sipil. Selain itu, jika terdapat pembetulan nama, maka pencatatan pembetulan nama tersebut bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada pun tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan antara lain 1. Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia 2. Nama marga, famili atau yang disebut nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan dan merupakan satu kesatuan dengan nama 3. Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP dengan penulisan yang dapat disingkat. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!